Jadi kalau boleh saya buka, sekarang ada 102 peserta. Tercatat berapa? Ada 290, Prof. Ya, Alhamdulillah. Rupanya saya masih banyak. Kemarin itu waktu di kecelakaan, di asosiasi dokter. Berapa pesertanya? 869. Lumayan. Waktu penyetaraan tanggal 31, 30 April itu pesertanya adalah 936. Yang hadir adalah 544. Yang sedang internasional waktu itu adalah yang masuk terlihat yang 133. Tapi yang masuk YouTube semuanya adalah 440. Ini laporan dari Mas Rian. Sekarang, terima kasih Pak Dekan, Prof. Dekan, ikut serta dan sebagainya melembah kemantapan kita. Banyak program-program yang bisa kita kerjakan bersama. Semuanya kita mulai saja. Baik, Prof. Martono. Ini Prof. Dekan juga sudah bergabung dengan kita, Prof. Martono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Martono. Pak Marda Agus. Dan seluruh peserta, audiens, kuliah umum. Selamat siang semuanya. Silakan, Mas Rian, kalau mau mulai. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Dekan, Prof. Martono, Pak Agus, dan Bapak-Ibu semua. Mohon izin, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di acara kuliah tamu hukum drastis nasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Taruman Negara pada Jumat, tanggal 12 Maret 2021. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Untar, Prof. Dr. Amat Sidiro, SHMHMM-MKN. Yang saya hormati, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ibu Miha Diati. Kemudian, Bapak-Ibu Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Taruman Negara. Bapak Narasumber, kuliah tamu kita pada siang hari ini. Bapak Marsda TNI, Penawirawan Dr. Agus Sudaria, SHSE, MMMSC. Serta para dosen Fakultas Hukum Universitas Taruman Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka pertemuan kita pada siang kali ini. Saya akan share screen sebentar untuk menunjukkan rundown kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan nanti oleh Prof. Dekan. Dilanjutkan oleh pengantar, oleh Prof. Martono, mohon izin Prof. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Pak Agus. Kita selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir ada sesi foto bersama dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Dr. Amat Sudiro, SHMHMM-MKN. Selaku Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan pembukaannya, Prof. Saya persilahkan, Prof. Baik. Terima kasih, Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Juga salam sehat selalu. Yang terhormat, Bapak Maskal Muda, Punawirawan, Dr. Agus Sudarya, SHSE, MMMSC, yang juga merupakan dosen di Universitas Pertahanan atas waktu dan juga perkenaan hadir untuk nanti menyampaikan tentang materi hukum udara. Terima kasih, Pak Marsital. Selanjutnya juga yang terhormat Prof. Dr. Aka Martono, selaku Ketua Program Studi, Magister Hukum, Universitas Tarumah Negara, juga yang telah menginisiasi acara kuliah umum, General Lecture pada siang hari ini. Kemudian juga pimpinan Fakultas Hukum, yaitu ada Ibu Mia Hadiati, selaku wakil dekan Fakultas Hukum, juga para Ketua Program Studi, baik S1, juga S2, dan Program Doktor Hukum, juga seluruh para dosen Fakultas Hukum, dan tentunya seluruh para mahasiswa, baik di mahasiswa program studi Sarjana S1, juga para mahasiswa program Magister Hukum, MKN, dan juga program dokter dari Fakultas Hukum Puntar. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan puji suku Alhamdulillah, karena acara ini dapat terselenggara di tengah pandemi COVID-19, tapi kita bisa melakukannya secara virtual. Dan tentunya saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, baik kepada Bapak Marsda Dr. Agus Sudaria, yang sudah meluangkan waktunya, juga Pertanak Kono yang telah inisiasi acara ini. Saya pikir mengenai masalah hukum udara selalu menarik untuk nanti didiskusikan, dan mudah-mudahan nanti para peserta seluruhnya mendapatkan pencerahan dari Bapak Marsda TNI Agus untuk hal-hal yang kekinian terkait dengan masalah hukum udara ataupun kegirgantaraan. Dan tentunya mungkin di sini juga ada mahasiswa yang juga dari TNI AU yang ikut menghadiri, yang sebagai mahasiswa di program studi Magister Hukum Untar, sehingga tadi saya sampaikan juga wajib mengikuti. Tentunya saya berharap acara ini nanti dapat berlangsung secara lancar, tidak ada gangguan jaringan, dan acara ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, karena kita nanti akan mendengarkan bersama-sama dari narasumber Marsda Dr. TNI Agus Sudaria yang memang pakar di bidang hukum udara. Dan tentunya di dalam acara kuliah umum ini, saya berharap nanti dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta, khususnya mahasiswa, agar apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa dicernah, dan juga bisa menjadi pengetahuan kekinian yang nanti bisa dimanfaatkan dalam keilmuan, pengembangan keilmuan masing-masing ke depan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, Bapak Marsdal Muda Kunawirawan, TNI Dr. Agus Sudaria, yang nanti kurang lebih selama dua jam akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum udara, hukum kedirgaan paraan, karena banyak perkembangan-perkembangan, termasuk biasanya dengan perkembangan terkait dengan masalah perkembangan teknologi drone, dan bagaimana dari aspek kajian yuridisnya. Nah, hal ini sesuatu hal yang menarik untuk bisa nanti didiskusikan. Terima kasih atas partisipasi kepada semua peserta juga, dan selamat mengikuti kuliah umum ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, acara kuliah tamu ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dekan, Prof. Dr. Ahmad Sidro SHMHMM MKN, atas sambutannya. Dengan demikian, kita akan langsung melangkah ke acara selanjutnya. Saya akan memberikan kepada moderator kita pada siang hari ini, yaitu Pak Lewi Andi, SHMH LLM. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Taruman Agara. Pak Lewi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Lewi. Terima kasih banyak Pak Rian selaku MC acara ini. Selamat siang yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Prof. Ahmad Sudiro SHMHMM MKN, Wakil Dekan Fakultas Hukum Ibu Mia Hadiati SHMH, Kepala Program Studi S1 Hukum Dr. Ahmad Reddy SHMH, Kepala Program Studi S2 Hukum sekaligus ketua pelaksana acara ini, Prof. H.K. Amartono, dan Kepala Program Studi S3 Hukum Prof. Dr. Mela Ismelina Farma Rahayu SHMHUM, rekan-rekan dosen dari Fakultas Hukum dan para mahasiswa sekalian. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi moderator dalam kuliah umum ini, sebagai mahasiswa dan praktisi hukum, kita tentu tahu bahwa kedaulatan negara itu merupakan salah satu objek studi yang sangat domian dalam hukum transnasional. Perkembangan hukum yang begitu cepat diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin membuat batas-batas negara, semakin membuat batas antar negara semakin mengaburkan konsep kedaulatan. Nah, saat ini sebagaimana kita tahu, kedaulatan tidak hanya terbatas pada wilayah darat saja, tapi juga termasuk laut, udara, bahkan ruang angkasa. Nah, itu tentu akan jadi topik yang menarik untuk kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita mulai kuliah umum kita, mari kita dengarkan beberapa patah kata dari kata pengantar dari Prof. Martono, selaku ketua pelaksana dan kuliah umum ini. Silakan Prof. Martono, mungkin ada beberapa kata yang mau disampaikan untuk pengantar acara kuliah umum kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Dekan, Ahmad Subiro, S.A.M.M.M.H.M.K.N. Yang terhormat, Ibu, Wakil Dekan, Ibu Nia, Yang terhormat, Marskal, Agus Daryo, dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang saat ini. Saya merasa terima kasih sekali bahwa program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Masalah substansi yang akan dikemukakan nanti lebih lanjut dikemukakan oleh Marskal, dan mungkin dari CV-nya cukup bisa lihat, nanti bisa dari dikemukakan oleh moderator, atau nanti dikemukakan sendiri oleh beliau, dan sebagainya. Menurut pengamatan saya, beliau cukup pengetahuan yang luas sekali, baik praktek maupun teori. Dia itu sebenarnya adalah seorang penerbang dasarnya. tetapi dia mempelajari hukum, ekonomi, manajemen, dan sebagainya. Yang sekarang bisa di dosen dari Universitas Pertahanan. Mudah-mudahan ini adalah awal pertama bisa bergabung antara, kerjasama antara Tarumah Negara dengan Universitas Pertahanan. Masih banyak bisa dikerjakan bersama, baik penelitian maupun tukar-menukar mahasiswa, maupun tukar-menukar dosen, dan sebagainya, untuk kemajuan kita bersama. Bahkan mungkin juga bisa dilakukan seminar bersama, banyak kerjaan bisa kerjakan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, merasa kegembiraan bisa dilatarakan hari ini. Dan lebih lanjut untuk mengkhidmat waktu, kita serahkan pada saudara Levi sebagai moderator untuk mengendalikan itu. Bila pertanyaan, adanya pertanyaan dari berbagai peserta, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, sehingga memperluas waksana, memperluas pandangan, dan sebagainya, karena beliau itu adalah orang praktisi, disambil praktisi juga pendidikan, dan sebagainya. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran semua pihak. Silahkan. Terima kasih Prof. Martor untuk mengantar yang telah disampaikan. Ijinkan saya untuk melanjutkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang besar juga mengalami permasalahan yang pelik dalam tatanan hukum transnasional, dan kedaulatan kita kerapa dilanggar oleh negara-negara yang merasa lebih kuat daripada kita. Semakin kompleksnya konsep kedaulatan tentunya menjadi hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan, dan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kedaulatan melalui kuliah umum yang akan dibawakan oleh pembicara yang tentunya ahli di bidang ini. Tadi di antara yang sudah saya sapa, ada satu orang yang belum saya perkenalkan. Dan ini sebenarnya tamu khusus kita yang akan menjadi narasumber pada kuliah umum kita hari ini. Telah hadir bersama kita, Dr. Agus Sudarya, SHSE-MMMSC, seorang Marsikal Muda TNI, yang juga adalah seorang dosen yang akan membawakan materi kuliah umum kita pada siang hari ini. Beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi, magister ekonomi, sarjana hukum, master of science dari NDU Korea Selatan, dan dokter dalam bidang ekonomi dari UNJ dengan predikat kumlap. Beliau juga mengenyam berbagai pendidikan militer di antaranya di Air Force Academy, sekolah penerbangan di Addis Vipto dengan predikat gelar terbaik, SEKKAU, HALIM AFB, dan NDU di Korea Selatan. Selain itu, beliau juga telah menjalani berbagai tugas penempatan baik di dalam maupun luar negeri di antara Singapura, Malaysia, Turki, Arab Saudi, Taiwan, Bangladesh, Amerika Serikat, dan berbagai negara dan wilayah lainnya baik dalam maupun luar negeri. Berbagai tanda kehormatan juga telah beliau dapatkan di antara Satya Lancana Kesetiaan 26 Tahun, Satya Lancana GOM 7 Aceh, Bintang Suwabwana Paksanara Nararia, Satya Lancana Dharma Dirgantara, dan berbagai penghargaan lainnya. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut, Dr. Agus Sudarya. Silahkan, Dr. Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat, kepada yang terhormat, Rektor dan para pimpinan Kuntusas Tarumah Negara, yang saya hormati, Dekan Pakultas Hukum, Prof. Ahmad Sediro, yang saya hormati, Wadek, Ibu Mia, yang saya hormati, Aprodi Pakultas Hukum, Prof. Dr. Martono, yang saya hormati, para mahasiswa, atau yang ikut gabung di dalam kuliah tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti-Wastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang ini, saya mencoba untuk menjelaskan dari hukum transnasional terkait dengan hukum udara nasional dan internasional dan hukum ruang angkasa. Kenapa saya berbicara masalah ini? Karena menyikapi dari hampir puluhan tahun tentang hukum udara, banyak dilanggar oleh negara-negara besar. Termasuk kita ada halki alur laut kepulauan ataupun ada yang lainnya. dan saya memahami hal tersebut. Saya berusaha mencoba untuk istilahnya kalau mengomentari persepak bolaan, tetapi saya juga kemain sepak bola. Mengomentari tentang hukum, saya juga sebagai penerbang. Jadi, ingin apa yang saya rasakan untuk saya sampaikan kepada para audien. lanjut, 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 lanjut. Untuk releh tidur tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian, jadi mohon maaf, mohon waktu sebentar. keluarga, jadi saya istri kerja sebagai dosen di Salemba, di Universitas Indonesia, juga di Universitas Terbuka. anak saya yang pertama polisi, anak yang kedua ada angkatan udara, mantu yang anak pertama dokter, yang kedua master bus utra Profesor Dr. Aris yang dirjen di Kementikbud, yang ini adalah anak saya yang perempuan lagi koas di Uki, di Cawang, Uki. Dan cucu sudah enam. Oke, lanjut. Lanjut. Langsung mulai. Jadi kalau kita berbicara masalah bumi, bumi ini adalah sangat jauh sekali dengan bintang-bintang yang lain atau galaksi-galaksi yang lain di jajaran lintasan galaksi yang ada. Bahwa bumi, di atasnya bumi itu ada ruang udara. Setelah ruang udara, ada ruang angkasa. Ini merupakan suatu bentuk geostasioner orbit yang begitu jauh sekali yang harus kita pahami dan kita harus kita dalami tentang artinya bumi. Jadi bumi ini yang sangat jauh kemampuan peralatan-peralatan yang dipunya oleh dunia sangat berbeda. Sangat berbeda apa yang dimiliki oleh negara-negara besar, Amerika, Rusia, dan lain-lain juga berbeda dengan negara-negara hampir dikatakan Indonesia berkembang menuju ke negara maju. Oke, lanjut. batas wilayah ruang udara secara vertikal belum ada kesepakatan kalau peraudian melihat belum ada kesepakatan secara delimitasi. Belum. Tapi secara spasial ada 110 km sebagai referensi. Secara fungsional tergantung kepanjuan teknologi. Dari batas wilayah udara ini bahwa di atas negara kita yaitu yang dilintasi hatul istiwa berjejarlah atau banyak sekali satelit-satelit yang orbit di daerah hatul istiwa. Kita juga menyadari bahwa negara-negara yang dilalui oleh hatul istiwa mulai dari negara di bawah Amerika yaitu Brazil, Uruguay, Afrika, terus Nigeria, terus di bawahnya Malek, Meldepis, semua sampai itu adalah negara-negara yang subur makbur. Namun keterbatasan peralatan teknologinya tersebut yang selalu kita tidak bisa seoptimal mungkin memampatkan tentang batas wilayah ruang udara. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara di dalam batas wilayah udara dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan yaitu Pulau Rote itu dari land, dari tanah itu tarik setinggi-tingginya. Secara fungsional tergantung kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Mampukah kita Indonesia ini akan memahami menjaga tentang batas wilayah ruang udara tergantung dari teknologi. Sedangkan kalau kita dan saya sendiri pernah mencoba untuk naik pesawat Boeing 707, kemampuan pesawat itu di dalam top ceiling-nya adalah 52.000 feet. Namun pada saat ketinggian 45.000 sampai 47.000 sudah sloppy. Begitu juga pesawat tempur. Pesawat tempur jarang mampu di atas 65.000 feet melaksanakan penerbangan. Namun Amerika Rusia Inggris Jerman Cina India mempunyai alat peralatan yang bisa menjaga wilayah udaranya ini adalah sangat tinggi karena ada satelit. Berbicara masalah satelit memang keinginan negara kita ini adalah berbicara untuk keinginan mempunyai satelit walaupun pada pertama kali Pak Jokowi sebagai presiden tahun 2014 dicanangkan pembelian satelit yang harganya 5,7 triliun namun sampai sekarang belum terrealisasi. Oke lanjut. Kedalatan negara kesetuan Republik Indonesia NKRI. Inilah yang dilihat digambarkan dari bentuk pulau. Dari bentuk pulau ini nanti akan ke slide yang selanjutnya itu adalah ada FIR Flight Information Region. Jadi kita ini merupakan archipelago state. Jadi suatu negara kepulauan yang cukup banyak kurang lebih 700 480 17 17 480 kadang-kadang lebih kadang-kadang kurang tergantung dari pasang surut air laut. Ini adalah bentuk kedalatan negara kesetuan Republik Indonesia. Dan dari kedalatan negara kesetuan kita ini NKRI ini 1 per 3 adalah land. 2 per 3 adalah sea. Adalah lautan. Namun yang paling luas tanggung jawabnya adalah 3 per 3 yaitu udara. Jadi TNI dalam hal ini sangat berat bukan berat sangat optimal mungkin untuk menjaga NKRI dengan peralatan-peralatan yang belum semuanya lengkap bisa menyadari nantinya kalau berbicara tentang radar ya tentang radar jumlah radar tentang kapal-kapal tentang pesawat udara ya ya lanjut ini adalah archipi logistit jadi archipi logistit adalah satu dua atau lebih pulau yang merupakan suatu union yang merupakan suatu satu kelompok itu bisa dikatakan archipi logistit termasuk negara kita yang jumlahnya 17.600 sekian pulau lanjut kita berbicara wilayah kedotan dan FIR udara Indonesia ya FIR flight imposition region udara Indonesia FIR kita ya FIR kita termasuk kemarin ada mahasiswa bimbingan Prog Martono dan bimbingan saya yang sudah lurus jadi dokter itu membahas tentang FIR FIR kita ada dua FIR FIR Jakarta dan Ujung Padang FIR namun dari bentuk FIR yang kita punya ini yang paling tidak senang kalau kita lihat di peta yang dipunyai ini ini peta Indonesia dan Asia tentang flight information region yang ini ini sah menurut IQ menurut IQ data ini namun paling tidak senang kalau sebagai air crew adalah para audien bisa melihat di atas Pulau Bangka itu ada Kepulauan Rio di atas Kepulauan Rio tersebut ada negara sebelah kita kecil lebih besar negara lebih besar Pulau Bali kita daripada negara Singapura namun dari pengawasan Singapura PIR itu adalah sangat luas yaitu sampai ke Kepulauan Natuna bahkan latihan-latihan pesawat TNI Angkatan Udara yang mengadakan suatu lintasan latihan di dalam penerbangan itu selalu kontek dengan Singapura PIR permasalahan ini termasuk yang sudah disampaikan oleh Prok Martono ini dari puluhan tahun dan saya ingat pada tahun 2004 saya sebagai kolonel ikut membahas tentang PIR sampai detik ini tidak selesai-selesai masalah pengambil alihan PIR yang berada di Singapura jadi kasarnya kalau dari luar wilayah Indonesia kurang lebih yang melintasi wilayah Singapura itu per tahun kurang lebih 1,2 juta penerbangan semua harus lapor kepada Singapura padahal PIR tersebut adalah merupakan wilayah negara kita itu yang perlu kita sikapi untuk ke depan supaya PIR Singapura segera diambil alih atau diserahkan kepada negara kita oke lanjut lihat di dalam Indonesia ada negara-negara tetangga Indonesia di sini ada India di atas pulau W di atas pulau W pulau Sabang itu ada Port Blair ada Andaman di sana ada pangkalan udara pangkalan laut dan pangkalan darat negara India di samping kanan dari Sumatera itu ada Singapura dan ada Malaysia dan juga ada Thailand juga ada Vietnam dari jumlah pulau yang besar ini kita ini adalah suatu rasa syukur yang sangat tinggi negara Indonesia hampir dikatakan kalau digabungkan dengan map 2 juta perbandingan map-nya 2 juta negara kita itu relatif hampir sama dengan 18 negara yang ada di Eropa yaitu Eropa dan kita juga kalau digabungkan map kita ini peta kita ini adalah 4 per 5 dari luas 5 per 5 Amerika jadi kita harus mensyukuri Amerika itu merupakan daratan 5 per 5 negara kita adalah 4 per 5 ada daratan ada lautan dan digabungkan dengan satu sistem yaitu 3 per 3 yaitu udara lanjut pendahulan tentang garis pangkal kepulauan Indonesia di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia itu adalah ada PPKT pulau-pulau kecil terluar menyikapi pulau-pulau kecil terluar para mahasiswa yang saya hormati ini sangat pelik dan sangat sulit sekali dari jumlah ini titik-titik inilah yang membatasi titik-titik ini membatasi dan selalu dijaga PPKT ini selalu dijaga oleh kurang lebih contoh di pulau berhala di atasnya pulau sabang ada pulau dekat andaman itu di isi dan dijaga oleh marinir kita dan waktu saya saat itu sebagai setab di Mabeste di pangkat bintang satu pernah berkunjung ke pulau-pulau terluar itu sangat sangat hormat saya ke pasukan marinir karena di pulau-pulau terluar itu tergantung dari airnya tergantung dari hujan itu sangat berat karena setiap pulau-pulau hanya diisi oleh kurang lebih satu marinir yang kurang lebih 14 atau 15 orang marinir menjaga jumlah PPKT yang ada di pulau di NKRI ini jadi walaupun kita menyadari ya pada saat pemerintahan Ibu Mega saat itu ada pulau kita yang terambil oleh negara tetangga kita yaitu Sipadan dan Ligitan dan kita selalu bentrok di dalam mekanisme tentang Ambalat dan sampai detik ini memang Ambalat adalah merupakan suatu tempat yang selalu dangerous of area untuk Indonesia dan Malaysia lanjut segmen-segmen batas maritim Indonesia dengan negara tetangga jadi negara kita di utara tadi juga termasuk FIER Flight Information Region bahwa negara kita ini dari poin pertama di atas Sabang 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke timur itu adalah merupakan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga bahkan kalau para mahasiswa berkunjung dari kira-kira Sangalidu sampai ke Tarakan bahwa daerah itu adalah daerah perbatasan daratan yang cukup jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa cukup jauh namun selalu terjadi bentrokan antara tentara kita dengan tentara Malaysia di dalam mengamankan wilayah perbatasan inilah yang menjadi selalu momen-momen yang pelik dan sulit yang akan ditangani oleh markas besar TNI di Jakarta lanjut inilah yang saya sampaikan tadi itu tentang lokasi 92 PPKT pulau-pulau kecil terluar di NKRI dari mulai kita lihat di lingkaran biru tentang Kepulauan Natuna bahkan Kepulauan Natuna kalau tidak salah pada saat sebelum satu bulan sebelum Presiden Donald Trump mengundurkan diri dari Kepresiden di Amerika Serikat Menteri Luar Negeri datang ke negara Indonesia mungkin sonding dengan pemimpin kita sebetulnya intinya adalah meminta jadi meminta Natuna untuk secara garis besar diadakan pembangunan namun disanalah akan mungkin menempatkan pangkalan armada yang dimiliki Amerika jadi negara kita ini adalah negara yang merupakan dua sisi silang antara benua Asia dan Australia jadi dulu Rusia bukan Rusia dulu Uni Supier juga termasuk meminta ke Bung Karno tentang untuk memakai wilayah Morotai di Morotai itu ada pangkalan ada landasan bekas Jepang yaitu landasan jumlahnya tujuh makanya saat itu disebut sebagai Pitu Tower ada tujuh Pitu itu tujuh tujuh landasan yang dimiliki di Morotai itu selalu diincir oleh Unisepad karena saat itu Unisepad berusaha untuk mendekati secara balancing power dengan Filipin karena di Filipin itulah ada subik dan ada kelak yang memahami tentang wilayah deterrent power antara benua Asia dan benua Australia jadi ini jadi PPKT ini yang selalu harus kita jaga lanjut kita berbicara kepada lega regime of the ocean and airspace tadi ini yang saya sampaikan land base landnya jelas secara national airspace sudah jelas adalah pada batas 12 nm setelah itu ada batas sampai 24 nm dan ada ekonomi ekonomi jone 200 nm tapi hal ini selalu dilanggar oleh negara-negara besar contohnya negara-negara besar yang saat itu belum mengakui adanya alur laut kepulauan Indonesia alur laut kepulauan Indonesia itu banyak negara-negara walaupun sudah di-declare walaupun sudah disondingkan ke PBB tapi ada negara-negara tertentu yang belum mengakui secara de facto ataupun de juru terhadap wilayah yang legal regime untuk OSEAN ini lanjut kita kembali lagi tadi yang saya sampaikan ruang udara ruang angkasa atau antariksa jadi ruang ruang angkasa wilayah kepentingannya sudah jelas daratan kita adalah satu per tiga C-nya dua per tiga dan udaranya adalah tiga per tiga dari bentuk yang disampaikan di dalam slide ini dalam slide ini dijelas 12 nm 24 nm dan ZEE adalah 200 nm mampukah kita sementara kita katakan ada dengan sistem minimum essential cost dengan kekuatan yang minimum untuk bisa mempertahankan wilayah NKRI yang sangat luas karena ada pulau-pulau tertentu ada pulau-pulau besar tertentu yang sampai saat ini belum ditempatkan peralatan-peralatan yang bisa atau mampu untuk menjaga wilayah kita yang sangat luas lanjut kita berbicara kepada tentang Commission on International Civil Ambition dengan 18 Annex lanjut hukum udara adalah segala macam undang-undang peraturan dan kebiasaan mengenai penerbangan serta segala hak dan kewajiban menulis sebagai pelaksanaan yang disusun berdasarkan perjanjian menurut Koper jelas digambarkan jadi hukum udara ini adalah hak prerogatif dimiliki oleh siapapun di dunia negara manapun di dunia untuk memegang tentang undang-undang sendiri yang ada di negaranya tersebut lanjut hukum udara internasional hukum internasional publik dan hukum internasional perdata ini saya ada kaitannya nanti dengan slide ke depan hukum internasional publik jelas konvensi Chicago konvensi Tokyo dan lain-lain hukum internasional perdata tentang konvensi warsawa protokol dan lain-lain ini ada keterkaitan dari negara-negara yang dari selatan kita yaitu Australia dan negara yang dari di utara kita baik itu dari Filipin dari Cina dan lain-lain yang selalu melanggar wilayah kita pada dasarnya yang melanggar wilayah kita itu kurang lebih kalau kita katakan sebagai black flight penerbangan tanpa izin jadi black flight penerbangan tanpa izin kurang lebih 355 penerbangan tanpa izin per satu tahun lanjut hukum udara nasionalnya ada undang-undang nomor 1 tahun 2009 undang-undang nomor 2 nomor 4 ini undang-undang yang kita pegang di dalam hukum udara nasional publik perdatanya ini undang-undang nomor 1 tahun 2009 ini ada keterkaitan nanti dengan saya ceritakan tentang scramble yang dilaksanakan oleh pesawat Tatsukoi atau F-16 mengejar black flight yang akhirnya didaratkan dan kena kepada hukum udara nasional secara perdata lanjut oke lanjut ketentuan penting yang diatur dalam konvensi Chicago 1944 yang pertama adalah pengakuan kalau data negara atau vilaya di atas teritorial adalah komplit dan eksklusif komplit betul-betul tetap tidak ada toleran termasuk eksklusif dalam pasal 1 namun ketentuan konvensi Chicago jelas tetapi yang saya tadi katakan ada negara-negara yang pada dasarnya mencoba-coba masuk ke wilayah kita mungkin juga di wilayah negara yang lain masuk termasuk nanti ada cerita tentang MH One Seventh yang ditembak di Ukrania dan disakalin saya akan ceritakan terus tidak diatur mengenai batas ketinggian ruang udara suatu negara jadi ketentuan penting dalam konvensi ini tidak diatur mengenai batas ketinggian ruang udara mungkin kalau kita berbicara undang-undang negara Amerika yang mengatakan bahwa semua pesawat-pesawat yang berlintas di wilayah Pier Plate Information Region bahkan Addis Air Depend Identification John wilayah Amerika tersendiri dari titik JNEE 200 nautical mile sampai ditarik setinggi-tingginya ke atas itu mungkin karena Amerika sudah bisa menginyak bulan Amerika sudah banyak satelit-satelit bahkan peralatan perang dari satelit jadi bukan antara rudal dengan rudal atau pesawat dengan pesawat atau kapal perang dengan kapal perang tetapi sudah punya peralatan di satelit yang bisa menghancurkan suatu negara itu dimiliki oleh negara-negara yang kuat jadi tidak diatur mengenai batas ketinggian mungkin kita berbicara masalah cerita perang trikora pada saat itu tepatnya tanggal 6 Juni 1959 Bung Karo mencanangkan Adis Jawa Air Defensive Identification John Jawa dan mencanangkan mengusir Belanda di Irian Jaya berdatanganlah pada tanggal 6 Juni itu pesawat-pesawat tempur di Pangkalan Udara Kemayoran Dari itu walaupun kita mempunyai peralatan-peralatan perang nomor 2 pada saat tahun 60 terkuat di Asia setelah India China aja masih di bawah kita peralatan perang namun tentang mengai batas ketinggian pada saat itu pesawat MiG-21 MiG-19 ataupun peralatan-peralatan radar yang kita beli dari Unisupet hanya mampu pada saat ketinggian tertentu yang saya katakan bahwa kemampuan pesawat-pesawat tempur kita mungkin di bawah 70 ribu fit karena kalau sudah di atas 70 ribu fit masuk pada ceiling geostation orbit yang istilahnya pesawat akan melayang tidak terkendali karena sudah tidak ada gravitasi bumi sedangkan Amerika sendiri mempunyai peralatan jadi mungkin juga Amerika melintasi wilayah kita tanpa izin di atas ruang udara kita di atas 80 ribu fit mungkin karena dengan peralatan yang sangat tinggi jadi disini dikatakan tidak diatur mengai batas ketinggian ruang udara suatu negara pas saat udara memiliki bangsaan dan negara memilikinya hak lintas damai bagi pesawat udara tidak diakui hak lintas damai bagi pesawat udara tidak diakui ini kejadian peremakan pesawat Malaysia di Ukrania penerbangan komersen baik terjadwal maupun tidak memberikan izin untuk memisi wilayah udara apa yang saya sampaikan poin E ini negara Australia sering melintasi ke wilayah negara kita contoh dari Sabang sampai Merauke kita masih memerlukan beberapa radar yang untuk inklab inklab itu antara radar yang ada contohnya radar yang ada di Jakarta dengan radar yang ada di Pemalang contohnya inklab satu titik satu titik inilah yang tidak bisa ditembus oleh pesawat untuk memasuki kecuali pesawat terbang rendah yaitu top 3 di bawah di atas pepohonan jadi radar itu ada batas sudut jadi kalau penerbang-penerbang tempur mau memasuki wilayah dia biasanya tinggi setelah memasuki wilayah yang di cover oleh radar dia akan terbang 1000 pit di atas pohon atau 500 pit di atas pohon supaya tidak ter cover oleh radar ini juga begitu jadi radar kita dari Sabang sampai Merauke ada radar kita yang cukup bagus yaitu di Saum Laki pulau Saum Laki itu adalah pulau yang berada di timur di atasnya pulau timur Leste ada Saum Laki ada radar lagi di mana? di Langgur ada regar lagi di mana? di Merauke antara radar Langgur dengan Saum Laki belum inklab belum termah jadi itulah yang sering diadakan sering dipakai oleh Australia memasuk wilayah kita dengan Black Flight tanpa izin jadi dia masuk mungkin menerobos antara dua celah radar namun namun saya katakan sialnya namun sialnya setelah memasuki radar di Kendari setelah memasuki radar yang di Ambon setelah memasuki radar yang di Makassar terkaper ada pesawat Black Flight pada setelah terkaper itulah Kosek Komando Sektor yang berada di Makassar dan melaporkan ke Kohanutas yang ada di Jakarta ada pesawat Black Flight atas perintah Panglima saat itu langsung di scramble dikejar di push down untuk turun jadi Sukhoi itu mempunyai kecepatan yang cukup tinggi cukup tinggi dengan 2.4 akhirnya pesawat bisa disergap oleh dua pesawat sebelum memasuki wilayah Sulawesi Utara pesawat itu di push down turun nanti ada gambarnya turun akhirnya kenalah kepada undang-undang hukum udara secara perdata itu jadi secara perdata dan secara pidana oke lanjut tadi yang saya katakan komplit artinya kedaulatan negara di ruang udara di ruang udara nasionalnya itu tidak dapat dikurangi sedikit pun karena sudah konvensi Chicago 1944 jadi sudah sesuai dengan konvensi Chicago namun yang saya katakan undang-undang ya undang-undang undang-undang pidana ya undang-undang pidana undang-undang perdata ya undang-undang perdata tetapikan orang berusaha semaksimal mungkin mengeles termasuk di kehidupan di land bukan di udara di land juga pasti orang mengeles sekarang eklusif setiap negara mempunyai hak owenang penuh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ruang udara nasional tanpa campur tangan negara lain demi kesejahteraan keamanan lain-lain eklusif ini betul-betul ada hak prerogatif negara kita negara Indonesia hak prerogatif negara Malaysia hak prerogatif negara Amerika hak prerogatif negara Jepang dan lain-lain menurut konvensi tetapi tanpa campur tangan negara lain ini ada kasus nanti di slide lebih lanjut seenaknya iring-iringan armada tujuh yang seharusnya dari utara itu melalui bangka belitung terus masuk ke Selat Sunda ini dia memasuki wilayah kita di lautan pulau Jawa nanti saya jelaskan lebih lanjut lanjut ini jadi salah satu kasus Sukhoi 95 di Gunung Salat ini penerbangan yang test flight atau joy flight yang ada di Indonesia Rusia memperlihatkan pesawat Sukhoi penumpang pesawat penumpang Sukhoi SU 95 dia terbang seharusnya tetapi secara komplit dan eksklusif semua pengaturan air traffic information air traffic control dan radar semua itu yang mengatur adalah kita jadi dia merasa bahwa kasusnya Sukhoi yang jatuh di Gunung Salat itu dia tanpa seizin air traffic Jakarta kontrol dia turun turun di belakang Gunung Salat radar itu tidak bisa memonitor pesawat yang ada di belakang Gunung Salat karena radar itu kan melihatnya kepada bentuk signal teken teken atau radio yang signal yang ada di pesawatnya yang menyampai dia turun muter-muter akhirnya Anubruk Gunung ya lanjut lanjut amandemen 1984 kewajiban hukum tidak menggunakan kekerasan senjata pada pasawat udara sipil negara tertentu maksudnya negara polong itu negara tertentu berhak perintahan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran untuk mendarat negara tertentu gunakan prosedur intercept terhadap pesawat udara sipil setiap pesawat udara sipil harus patuhi intruksi ini pasal tiga dari semua negara di dunia ini amandemen 1984 berpegang kepada pasal tiga negara yang melintasi negara tersebut tanpa seizin yang pertama yaitu kasus tentang pesawat korean airline 007 atau 007 rute dari New York Amerika Serikat ke Seoul dia ditembak oleh pesawat Sukhoi 15 pada tanggal 1 September 1983 kenapa dia melanggar wilayah Unisupiat melanggar wilayah Unisupiat jadi pesawat itu pesawat K007 yang berangkat dari Amerika mau pulang ke Seoul lewat Jepang dia masuk ke FIIR Flight Information Region Unisupiat akhirnya masuk menginjak daerah Sakalin saat itulah Kohanudnas Kohanudnas Unisupiat di Indonesia juga ada Kohanudnas Kohanudnas Unisupiat memerintahkan untuk pesawat tempur mempost down akhirnya di cover oleh pesawat tempur tersebut Anda memasuki wilayah negara Unisupiat ini ini menurut cerita bahwa Unisupiat bersikokoh bahwa pesawat itu tetap tidak mengindahkan peringatan dari pesawat tempur Unisupiat dan di dalam sejarahnya itu pesawat Sukhoi 15 Unisupiat memberikan tembakan tidak mengenai pesawat menembakan dan mengadakan rocking the wing rocking the wing itu adalah memperlihatkan peluru-peluru yang ada di wing dan di perut pesawat di dalam wing pesawat tetap katanya menurut cerita korean air tersebut tetap tidak mau lap of track ya dia tetap on the track dan on the track tersebut adalah masuk ke ride of track wilayah Sakalin dengan pertimbangan itulah atas perintah pangkuan unasnya Unisupiat tembak tembak jadi kejadiannya itu adalah tanggal 1 September 1983 itulah bahwa amendement 1984 ini ini adalah suatu pegangan yang utuh bagi negara manapun juga termasuk kita juga kalau negara Australia pesawat black fight masuk kita kita post dan sudah banyak nanti ada gambarnya ada beberapa pesawat yang di post yang dari Australia dan landing di Manado dengan dikejar oleh pesawat Sukhoi lanjut abandonment dari konvensi internasional penerbangan Chicago ini disahkan pada 10 Mei 1984 di Montreal melalui sidang luar biasa ke 25 jelis IQ jadi walaupun walaupun kita menyadari pada pasal 3 tentang konvensi Chicago 1944 itu adalah utuh hak perugatif negaranya tetapi itu tergantung kepada siapa yang memasuk wilayah tersebut dan siapa wilayah tersebut yang mempunyainya yang nanti saya sampaikan iring-iringan armada 7 tahun 2004 itu salah salah memasuki wilayah apa memasuki wilayah tanpa apa tanpa tanpa izin tetapi kan yang melewati armada 7 Amerika ya oke lanjut konsepsi kedaulatan negara di udara setiap negara segera pihak mengukui bahwa setiap negara anggota mempunyai kedaulatan penuh dan eklusif atas ruang udara di atas wilayahnya ini pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 200 tentang penerbangan jadi negara kesatuan publik Indonesia berdapat penuh dan eklusif atas wilayah udara Republik Indonesia lanjut pasal 2 konvensi Chicago 1944 berbunyi yang dimaksud dengan wilayah dalam konvensi ini adalah bagian darat land teruti dan perairan teruti atau teruti water yang berbatasan dengannya yang berada di bawah kedaulatan kekuasaan perlindungan atau mandat dari negara jadi ini yang perlu kita sikapi keterkata dengan wilayah kita negara kita land kita teritorial water kita di teritorial water kita contohnya contohnya negara kita ya land teruti dan teruti water kita yaitu wilayah Batam Kepulauan Riau dan Natuna itu yang mempunyai negara kita tetapi negara lain yang mengatur penerbangan yang per tahun itu 1 juta sampai 1 juta 200 penerbangan ya flight yang melintasi wilayah fear kita ini tetapi yang mengatur adalah Singapura inilah yang kalau saya katakan ini sangat sangat tidak senang ya saya secara pribadi pilot sebagai pilot juga itu sangat tidak senang dengan adanya fear yang dikuasai oleh Singapura oke lanjut wilayah laut dan batas-batasnya sejarah perkembangan terutial dan juridisi berarti Indonesia ya laut terutial hanya 3 mil di luar itu laut bebas dulu ini ya baru setelah deklarasi Juanda laut terutial ada 12 mil garis pangkal kepulauan menjatuhkan seluruh wilayah Indonesia jadi wawasan nusantara bingkai dan unclosed 1982 diratifikasi undang-undang 17195 negara kepulauan diakui ya archipilago state ya oke lanjut konvensi pasal 2 konvensi hukum laut anklos 1980 kedalatan suatu negara pantai selain milih daratan dan perairan pendanaan dimana hal suatu negara kepulauan perairan kepulauannya mulutipulau suatu jalur laut yang berbatasan dengan yang dinamakan laut teritorial kelautan ini meliputi ruang udah di atas laut dan di bawah dasar laut jadi kalau kita berbicara kepada apa yang ada di dalam konvensi hukum laut anklos 82 juga dengan kita mendekler mensahkan menyampaikan dan supaya diakuinya alur laut kepulauan Indonesia ya ini sangat membantu di dalam mengamankan wilayah negara Indonesia yang sangat luas tersebut ya namun yang tadi saya sampaikan negara-negara tentu masih belum mengakui tentang hukum-hukum yang terkait dengan yang disampaikan lebih-lebih alur laut kepulauan Indonesia yang telah dicanangkan oleh kita lanjut ini tadi yang saya sampaikan adalah aksiden pesawat batik air di Halimperan dan Kusuma ini adalah keterkaitan dengan seperti kasus Sukhoi 95 di Gunung Salat jadi ini adalah murni kesalahan dari air traffic control ya ini adalah murni air traffic control yang tidak bisa melihat tidak membaca dan menganalisa pada saat malam pesawat yang akan ditikopkan apakah pesawat sudah clear dari runway atau belum oke lanjut ini eksiden antara Transnusa dengan batik air jadi Halim malam-malam oke lanjut kita berbicara ruang udara nasional berdasarkan pasal 2 dan 49 unclose 82 ruang udara di atas daratan land teritori ruang udara di perairan perdalaman internal water ruang udara di atas laut teritorial terlotasi ruang udara di atas perairan archipologi water saat ini sedang mengusulkan amendement terhadap pasal 2 Chicago kompresiden untuk disuaikan dengan unclose 82 karena undang-undang ini pasal-pasal ini yang sudah disampaikan di unclose tahun 82 yang sudah puluhan tahun masih banyak negara-negara yang secara garis besar merasa mempunyai amposisnya mempunyai kekuatannya sangat kuat sangat tinggi sering mengabekan negara-negara yang menyampaikan tentang pasal 2 Chicago di sidang unclose lanjut implikasi rejim hukum negara-kepulauan ya kedolatan negara-kepulauan di perairan kepulauan ruang udara di atas dandasan kita berbicara kepada pasal 49 ya kedolatan suatu negara-kepulauan meliputi perairan ya yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47 disebut sebagai perairan kepulauan jadi lebih dari 21 pulau sambung-menyambung menjadi archipelago state jadi negara-kepulauan ya kalau mungkin di Singapura disebut negara-kepulauan tidak karena Singapura relatif bukan suatu negara yang besar di dalam satu pulau dengan pulau yang lainnya kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya lanjut kita lanjut kita bahas tentang zona ekonomi eklusif 200 mil dari garis pangkal jadi eksplorasi eksploitasi sumber daya alam di ZEE kewajiban negara di bidang perikanan survei dan lain-lain ini adalah menurut konvensi itu sudah merupakan hak verukatif negara tersebut terus bagaimana ZEE dari Sabang lewat selatan ke pulauan Sumatera di barat Jawa di selatan terus sampai Papua itu akan terjadi bersinggungan antara 200 notical mile negara kita dengan Christmas pulau Christmas di bawahnya Pelabuhan Ratu yang jaraknya itu kurang lebih 170 notical mile dari Pelabuhan Ratu Apakah Australia tidak mengkomplin tidak mengakui JTE pasti Australia mengakui JTE-nya juga dengan 200 mil dan kita 200 mil kesepakatan di dalam pasalnya itu bila kita ini suatu negara dengan pengakuan 200 mil dan tidak ada negara atau pulau yang lain dari negara lain itu bisa diakui 200 mil namun contoh namun contoh Batam ke Pelabuhan Riau jarak pakai pesawat kalau dari Batam ke Cengi itu kurang lebih hanya 7 menit ya pakai pesawat take off landing gear landing gear itu roda belum naik sudah mau turun lagi itu kan karena saya mengalami terbang dari Batam ke Cengi dan ke Payah Lebar dan ke Seletar kalau latihan perang-perangan di mana batas JTE-nya JTE-nya itu adalah sesuai dengan konvensi itu adalah titik temu dari negara Singapura dengan negara kita yaitu titik pulau titik temu antara pulau Singapura dengan titik temu antara pulau Batam di tengah-tengahnya itulah merupakan dua bagian yang berbeda jadi tidak bisa kita mengalami 200 mil kalau 200 mil berarti Batam itu kita menjangkau sampai Jokor sampai Baturbot begitu juga yang ada di Dumai di Dumai itu masuk wilayahnya tidak jadi itu ada ketentuan di dalam pasalnya bagaimana dengan pulau-pulau buatan inilah yang sering menjadi pokok permasalahan pelik dan sulit contoh apa Singapura sering menambah lebar ke pulauannya dan bahkan pada saat Presiden mohon maaf pada saat Presiden sebelumnya sebelumnya itu termasuk ada pulau Karimun Jawa itu tanahnya itu dijual oleh orang-orang tertentu oknum-oknum tertentu dijual ke Singapura jadi Singapura itu pulaunya bertambah bertambah lebar inilah yang menjadi suatu permasalahan pelik dan Singapura setiap mungkin pertambahan selalu lapor yang mengatur tentang teritorial inilah yang menjadi permasalahan signifikan antara negara kita dengan negara di utara oke lanjut landas kontinen wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya minimal 200 mil maksimal 300 mil dari garis pangkal 200 mil itu termasuk apa yang disampaikan di dalam jet EE namun inilah yang yang jadi suatu pernyataan yang ambigu saya katakan ambigu yang di luar batas kenormalan contoh yang disampaikan oleh pemimpin Cina bahwa peta Natuna itu Natuna itu merupakan masuk ke wilayah petanya Cina karena menurut dasar teritorial yang geofarsial yang ada di lautan memang di bawah laut itu ada sungai-sungai kalau mungkin bapak-bapak kalau para mahasiswa ke Laut Banda ke Baluku itu yang pulau-pulau kalau kita renang itu ada sebangsa sungai sungai itu yang arusnya cukup tinggi jadi harus kita menghindari bisa terbawa arus jadi Cina itu mengatakan bahwa Natuna itu merupakan bagian dari Cina itu yang disampaikan di dalam pernyataan pemimpin-pemimpin Cina secara garis pangkal bahwa merupakan sungainya itu masuk ke wilayah Natuna oke lanjut hak lintas alur kepulauan hak lintas alur kepulauan kalau kita berbicara kepada hak lintas alur kepulauan contohnya itu adalah alur laut kepulauan Indonesia oke lanjut lanjut dulu ada peta kita jelaskan dengan peta aja nah archipileng jik silen alki alur laut kepulauan Indonesia ini yang saya sebutkan ya alur laut kepulauan ini sudah dideklare oleh negara kita sudah disonding ya ke badan yang mengatur teritorial suatu negara bahwa alki 1 ya apapun bentuknya kapal perang kapal penumpang kapal apapun juga harus melalui alki 1 ini adalah di antara Kalimantan Barat dengan pulau Belitung Bangka Belitung Lingga Singkep ini adalah masuk ke Selat Sunda dari Selat Sunda masuklah ke wilayah di bawah pulau Jawa yaitu di Samudera Indonesia alki 2 ya yang termasuk kemarin ditemukannya drone di pulau Selayar ya ini adalah kapal-kapal yang dari utara maupun yang dari selatan ini jalannya yang sudah diatur oleh alur laut ke pulau jadi adalah di antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi ya tidak boleh belok-belok ke tempat yang lain begitu juga alur laut yang ketiga alki 3 ini bercabang setelah pulau buru setelah pulau buru bercabang di atas timur ya di atas timur ada pulau sedikit yaitu Saum Laki Saum Laki itu ada redar ada langgur juga ada redar di Meroke juga ada redar tapi belum inklap karena membutuhkan pulau-pulau lain diisi redar supaya inklap inilah yang dilanggar dilanggar oleh Amerika Armada 7 oke lanjut nah lanjut nah inilah kejadian Pulau Bawean jadi kejadian Pulau Bawean pada saat itu Armada 7 yang tadi saya sebutkan harusnya masuk Selat Selat Sunda langsung di atasnya Christmas di bawahnya Pelebuhan Ratu berlayarnya dia tidak mau Armada Amerika itu berlayar di utaranya Pulau Jawa di Laut Jawa pada saat berlayar memang ada ketentuan ya di peraturan di pasalnya itu boleh mengadakan training pesawat di dalam melintasinya itu boleh mengadakan training maksimal ketinggian 2.500 pit maksudnya di kapal induk tick off landing tick off landing tick off landing 2.500 pit dan lebarnya kiri 4 nautical mile kanan 4 nautical mile tidak boleh lebih namun kejadiannya kejadian Bawean ini ketinggiannya di atas 2.500 pit termonitorlah oleh radar yang dari Jombang dan termonitorlah dari radar yang dari Surabaya juga ada pesawat muncul hilang lagi muncul hilang lagi jadi tick off landing tick off landing termonitor oleh radar yang ada di Jombang akhirnya Pangkosek berkoordinasi dengan Komandan Pangkalan Iswah Yudi menerbangkanlah pesawat F-16 saat itu pilotnya adalah Kapten Pajar sekarang pilotnya sudah bintang 1 itu dikejarlah pesawat F-18 ternyata F-18 itu muncul lagi dari bawah lebih banyak jadi atas instruksi Pangkosek F-16 itu mundur jangan terjadi action karena jumlah pesawat yang ada di Kapal Induk lebih banyak daripada pesawat yang diterbangkan dari Pangkalan Udara Madiun akhirnya kita membuat nota keberatan kekedutaan besar Amerika itulah yang saya sampaikan bahwa unclosed IKO dan lain-lain PIR itu boleh-boleh saja kita mendeklare tetapi tergantung dari negara negara mana kalau negara mungkin negara Malaysia berani gak lewat seperti Amerika ini tidak berani karena kekuatan amporsisnya Malaysia dengan kita masih jauh banyak kita Filipin mau gak macam-macam wilayah kita tidak bisa karena kita masih kuat kalau kenapa pesawat-pesawat dari Australia selalu black flight karena menganggap peralatan perang Australia secara signifikan pesawat-pesawat tempurnya agak sedikit lebih banyak daripada pesawat Indonesia semoga kita ini nanti ke depannya peralatan peralatan perang radar-redar rudal-rudal kita lebih banyak lagi lanjut peraturan 37 tahun 2002 hak kewajiban kapal pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas laut kepulauan melalui Alki itulah yang tadi saya sampaikan dengan kejadian armada 7 di Laut Jawa yang dilaksanakan Amerika sering melanggar Rusia sering melanggar Inggris kadang-kadang melanggar Perancis kadang-kadang menghargai dan kadang-kadang melanggar jadi negara-negara yang kuat Cina lebih sama itu termasuk penemuan drone yang berada di Pulau Selayar itu ada drone-drone apakah drone itu saja tidak karena kita secara signifikan belum bisa melihat secara garis besar secara signifikan drone-drone mana yang jumlahnya mungkin drone-drone itu di negara kita itu lebih lebih banyak lagi bukan di Alki 3 bukan di Alki 2 bukan di Alki 1 mungkin data-data secara signifikan negara Cina itu memasukkan drone-drone-nya untuk melihat hasil bumi-hasil bumi apa yang bisa diadakan kerjasama antara Cina dengan Indonesia tidak mungkin termasuk Amerika oke lanjut kita berbicara kepada pesawat Malaysia airline Boeing 777 yang jatuh di perbatasan Ukrania jadi kalau kita berbicara kepada ini kasus ini ada tepatnya ada tanggal 17 Juli 2014 17 Juli 2014 jadi setelah kasus hilangnya pesawat yang dipunyai oleh Malaysia juga tanggal 8 Maret beberapa hari yang lalu tahun 2014 yang kasus di Malaysia kita berbicara jadi yang saya sampaikan tadi komplit dan eksklusif jadi negara manapun sesuai dengan hukum konvensi Chicago 1944 bahwa itu hak perugatif jangan berani-berani melewati wilayah udara siapapun juga namun ya saya sampaikan kembali namun itu tergantung negara mana yang melaluinya kalau negara negara yang peralatan perangnya itu lebih canggih lebih kuat lebih besar mungkin melanggar jadi sebetulnya kejadian Malaysian MH777 ini yang kasusnya terbang dari Amsterdam Amsterdam Belanda ke Kiel ke Kuala Lumpur tanggal 17 Juli 2014 sebetulnya saya katakan ini adalah salah pilot salah pilot nanti saya ceritakan juga pribadi waktu di post-down di Israel dan di Cina tahun 1994 dan 1996 kita bahas dulu tentang perbatasan Ukrania jadi setiap negara itu akan mendeklare PIR Indonesia dari Sabang Sampel Murukia ada PIR Jakarta dan PIR Ujung Pandang itu sudah dideklare sudah ada aturannya di konvensi PIR jadi PIR itu dari titik apa namanya longitude altitude-nya itu naik sampai ke tinggi-tingginnya dan pasti mendeklare negara kita contohnya negara kita pada tahun 60 setelah deklarasi Juanda mendeklare bahwa kita mencanakan adis air depend identification John Jawa yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno dengan Pak Juanda dengan Pak Omar Dhani kasunya dalam rangka apa dalam rangka Perang Trikora yang tadi disampaikan oleh Prof Martono Perang Trikora jadi membatasi jadi Ukraine itu sudah mendeklare sudah mempiralkan secara media bahwa wilayah Ukraine adalah wilayah peperangan memang kalau kita berbicara efisiensi penerbangan adalah akan berusaha mencari jalan rute yang se-minimal mungkin se-efisien mungkin contoh saat saya sejak tahun 1996 jadi pilot kepresidenan saya pribadi kepresidenan menerbangkan Ibu Mega menerbangkan Gus Dur menerbangkan Pak Habibi menerbangkan Pak Soeharto itu kalau terbang dari contohnya kalau terbang dari Jakarta mau ke Biak kalau pererbangan sipil itu akan dari Jakarta lewat Semarang lewat Surabaya lewat Makassar lewat Ambon langsung Biak tetapi saya katakan impossible this is flight PPIP request directly from Jakarta to Biak jadi saya tidak mau belok lewat Surabaya lewat Makassar lewat Ambon lurus saja dari Jakarta itu ke Biak menghemat berapa menghemat hampir satu jam lebih jadi kesalahan pesawat 777 MH 117 ini adalah mood truck pilot selain penembak rudal dari Amsterdam memang normalinya harus seefisien mungkin bahan bakar dan lain-lain itu melewati Amsterdam itu lewat Ukraini nanti lewat di daerah nanti India terus sampai Kuala Lumpur jadi kalau ke barat itu misalkan lewat Abu Dhabi lewat Mesir lewat ini itu lebih lebih boros bahan bakar tidak efisien tapi lupa bahwa pilot ini kan harusnya membaca Ukraine itu adalah daerah peperangan antara Rusia dengan Ukraine pada saat itulah pesawat itu terbang dengan penumpang 280 orang pada tepatnya tanggal 17 Juli 2018 dirudal oleh kohanutnasnya Rusia ya dengan pada ketinggian 30 ribu pit ya 30 ribu pit akhirnya MA-17 jatuh ya walaupun pengadilan dunia yang berada di Belanda meminta penembak rudalnya tersebut ya rudal di bawah itu seorang yang Igor Stelkop pimpinan militer sepalatis Rusia tersebut supaya diserahkan ke pengadilan Belanda untuk diadili tidak bisa Rusia sampai sekarang pun tidak pernah mengasihkan orang-orang tersebut ya jadi mutlak kejadian di Ukraine ini adalah mutlak kesalahan pilot lanjut sebelum saya membahas tentang MH370 yang hilang yang penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing jadi saya tahun 94 menerbangkan pesawat dari Jakarta mau ke Khoesung 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 itu selatan dari Taiwan di pangkalan Angkatan Laut Taiwan karena ada siklon ada angin besar yang kecepatannya sampai 100 km per hour per jam di atas daerahnya Filipin saya lap of track lap of track ke kiri saya tahu bahwa ini memasuki wilayah piernya China tapi saya berusaha mencoba-coba lap of track baru kurang lebih hanya 7-8 menit navigator saya belinya bintang 2 juga Yoyo Yekpi nyampaikan kan ada pesawat tempur di kiri saya lihat ada pesawat tempur dia pesawat setingkat MIG menyampaikan Anda memasuki wilayah China Anda tanpa izin back to your track saya katakan negatif request avoid the weather until 2 menit 2 menit itu kurang lebih 14 nautical mile 1 menit itu kurang lebih 7,2 nautical mile negatif akhirnya rocking the wing pesawat Cina itu rocking the wing jadi saya sambil melipir-melipir akhirnya masuk awan itu kalau ada kata-kata udah 3 kali rocking the wing itu kita harus ikuti daripada kejadian pesawat di Sakalin yaitu Korean Airlines yang keduanya tahun 96 saya mau saat itu ke Turki ke Turki jadi babah romongan dari Abu Dhabi saya request right of track over flying di atas Arab Saudi dan tanpa request di Gurun Sinai ya tanpa sepengetahuan saya memang bukan saya mengetahui itu sebetulnya saya right of track right of track tetapi saya coba-coba dalam waktu tidak lebih dari 5 menit ada pesawat kepir kepir itu pesawat setingkat F5 buatan Israel dia sudah masuk jadi negara-negara di dunia yang scramble-nya sangat cepat yaitu termasuk Israel dan termasuk apa namanya Korea itu termasuk cepat jadi nyampaikan Anda memasuki wilayah Gurun Sinai kepunyaan Israel back to your track lab of track ketanya saya bilang request just 2 menit negatif saya saya bilang saya dari Indonesia tujuannya ke negara ini Anda tidak punya hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia Anda back to your track lab of track or rocking the wing dia mengatakan Anda masuk lab of track atau saya rocking the wing jadi rocking the wing itu melihatkan bahwa gue tembak loh katanya akhirnya saya ke kiri ke kiri masuk awan besar di antara terusan Suez kurang lebih sekitar 8 menit akhirnya pesawat saya kacanya retak jadi terjadilah di di prensil cabin pressure jadi saya turun dari ketinggalan 28 ribu turun turun akhirnya saya yang tidak ada rencana landing di Mesir di Iskandarsa saya di Mesir akhirnya di Mesir saya nunggu seperpat dari Jakarta dikirim pakai pesawat Garuda untuk ganti kaca jadi kejadian ini adalah hak perugatif negara yang dicanangkan oleh IKO jadi kejadian sekalin ya Korean Airlines itu hak perugatifnya UNI Soviet kejadian kita sering mempost down men-scramble pesawat dari Australia dan harus turun di Manado itu hak perugatif kita walaupun mungkin pilotnya itu deg-degan juga deg-degan itu kalau ngebandal terus kan harus ditembak nah kalau ditembak itu kan penembakan pesawat asing atau black plate atau hak perugatif presiden jadi pilot itu harus menghubungi Pang Kohanunas Panglima TNI diagram organisinya pilot kontak ke Kohanunas Kohanunas lapor ke Panglima TNI Panglima TNI lapor ke presiden inilah yang sering saya sampaikan bahwa ini mekanisme birokrasi ini terlalu 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 jauh karena presiden kan banyak kesibukan tetapi memang menembak pesawat orang contohnya kejadian di Ukraine itu adalah menyatakan perang antara Malaysia dengan Rusia kita bahas ini tentang moderator masih ada waktu ya izin moderator saya akan potong-potong slide karena slide ini kan sebetulnya untuk 3-4 tahap tapi saya potong-potong saya banyak cerita untuk nanti didiskusikan tragedi jatuhnya pesawat MH370 di Samudera India kalau saya melihat kejadian 8 Maret sekarang kan bulan Maret berapa hari yang lalu kejadian tahun 2014 pesawat Boeing 777-200 Malaysia Airlines jadi MH370 itu berangkat jam 0041 dari Kuala Lumpur menuju Beijing namun yang harusnya itu kurang lebih jam 6 pagi sudah tiba di Beijing pesawat itu dengan penumpangnya kurang lebih 239 orang itu hilang barulah ditemukan di Kepulauan Renewon di daerah Benggala di bawah yaitu hampir mendekati kepada Georgia Pulau yang milik Inggris ditemukan menurut data-data itu adalah bekas pesawat MH370 jadi menurut saya ini analisa-analisa kita secara intelijen ada apa di dalam pesawat tersebut sehingga pesawat MH370 harus dihilangkan itulah yang selalu jadi bahan pembahasan bahan pertanyaan nanti kita diskusikan lebih lanjut kalau para masyusah ingin bertanya karena pada dasarnya pesawat dari Kuala Lumpur ke Beijing itu melalui radar-redar radar KL radar Singapura radar Vietnam namun sebelum masuk Vietnam pesawat itu terkapar juga sebetulnya oleh radar-redar di Ipoh jadi hilangnya itu itu adalah kepintaran intelijen itu kita kalau mau membahas silahkan lebih lanjut lanjut ya Pak Agus waktunya kurang lebih 2 menit lagi ya Pak setelah itu bisa masuk sesi tanya jawab oke siap oke sambil kita lanjut-lanjut aja ya izin Pak Tian ya eh Pak tentu Pak silahkan oke lanjut ini permasalahan ini permasalahan apakah terdapat air terfixer root di atas alki ini silahkan ditanyakan nanti ini kita lanjut lanjut mas lewi lanjut 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 kita langsung ke peta aja ya ya ini ya jadi restricted area adalah suatu daerah terbatas yang di dalamnya ada peralatan-peralatan militer ataupun tempat-tempat yang lain contoh ini ada kepulauan Jawa itu ada di Madiun jadi di Madiun ini pesawat Garuda pesawat airline pesawat tamu dari manapun tidak boleh dan tidak pernah landing di Madiun kecuali pesawat kepresidenan dan wakil presiden negara kita jadi negara lain tidak boleh termasuk di daerah selatannya daerah pulung itu ada termasuk daerah area latihan pemboman pemboman peroketan dan penemakan ini yang dinamakan restricted area apa yang dimaksud dengan probihited area probihited area adalah daerah terbatas yang tidak boleh menerbangkan pesawat apapun drone atau UIP di daerah di atas wilayah tersebut yaitu istana negara dan istana Bogor itu namanya probihited area oke lanjut saya namakan sedikit aja tentang ADIS Air Defense Identification John jangankan jadi suatu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari utara sampai bawah ini itu ada fear ya secara halusinasi halusinasi kita fear itu dibentuk oleh longitude altitude jadi koordinat-koordinat itu yang membentuk sampai setinggi-tingginya sesuai kemampuan negaranya menjaga wilayah udaranya kalau mampu kita sampai 160 kilometer di atasnya oke itu sesuai dengan konvensi Chicago 1944 di dalam fear tersebut ada ADIS walaupun memang negara kita berharap membentuk membuat ADIS-ADIS yang lebih banyak lagi ADIS pertama yang dibuat oleh kita tahun 60 yaitu pada saat Bung Karno mencanangkan perang pengusiran Belanda di Irian Jaya sebelumnya tanggal 6 Juni datanglah pesawat-pesawat tempur dari Uni Soviet dan negara kita adalah negara nomor 2 terkuat di Asia setelah India bahkan China pun di bawah negara kita dibuatlah ADIS saat dibuat ADIS itulah mangkaja diperkuat ADIS itu adalah untuk melindungi prohibited area dan melindungi restricted area restricted itu pangkalan udara Madiun dan pangkalan udara Kemayuran prohibited itu melindungi Istana Bogor dan Istana Presiden di Jakarta disanalah ditempatkan rudal saat itu tahun 60 itu datang perurukendari Sam 75 rudal-rudalnya sekarang banyak dijadikan sebagai background-background apa di Ngabestaini di Kuanunas itu ditempatkan di Cibalingbing di Tanjungkait di Pamungpok di Cerbon semua negara bukan semua ADIS Jawa ini ditempatkan rudal-rudal rudal-rudal itu adalah untuk menjaga prohibited area dan restricted area jadi intinya ada PIR setelah PIR ada ADIS di dalam ADIS itu biasanya ada prohibited area dan ada restricted area kita mau mencanangkan ADIS di seluruh Indonesia boleh siapa yang melarang boleh namun mampukah kita ini menyiapkan arat perlaratannya kalau kita berbicara alat peralatan dari Sabang sampai Makassar itu oke F-16 di Pakanbaru ada di Pontianak pesawat tempur ada di Makassar juga ada di Madiun juga ada sistem scramble juga ada di Aceh semua tetapi kalau berbicara setelah Makassar ke Papua adakah pesawat tempur kita skadron pesawat tempur kita di Biak Meroke di Kupang di Morotai di Ambon eh bukan di Ambon ada belum ada jadi tidak serta-merta mengatakan Adis tanpa dukungan Amporsisnya tanpa dukungan kekuatan udara laut dan daratnya itu Adis oke lanjut ini Adis Jawa oke lanjut Pak Lewi nah ini gambarnya nah ini terus peta peta lanjut 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 terus lanjut ini peta terus 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 Mas Lewi lanjut ya sebentar Pak nah ini ruang yang tadi yang yang barusan ya ruang udara di Indonesia ya lihat kalau gambarnya itu ini bergerak sebetulnya kalau di laptop saya ini bergerak ya jadi Melbourne Fear Brisbane Fear Terus Jakarta Fear Ujung Pandang Fear Manila Fear Auckland Fear Kinabalu Fear Singapur Fear Kuala Lumpur Fear Semua yang melintasi wilayah kita dari dua sisi silang benua Asia dan kurang lebih satu juta penerbangan sangat tinggi sangat tinggi sekali ini sangat tinggi ya jadi satu juta traffic lihat ini pesawat-pesawat bergerak namun saya sebagai pilot saya tidak suka karena uangnya ini uangnya ini masuk kepada Singapur Singapur lapor ke Ekeo dan selalu pada saat tahun 1946 di Dublin di Inggris mengatakan bahwa pengaturan Fear di Indonesia di belahan Singapur itu oleh Singapur karena kita dianggap memang tahun 1946 baru merdeka 45 berdeka 46 dianggap lah apakah kita ini sekarang negara kita ini tetap dianggap bodoh sumber daya manusia kita tidak mampu mampu ya tetapi mungkin harus meminta dukungan dari berbagai macam negara di dunia untuk supaya Singapur menyerahkan ke Indonesia Prog Martono beliau sudah mengerti juga dan sudah izin sudah berbahasan dengan saya pribadi oke itu lanjut nah ini ada sektor-sektor yang lain mungkin waktunya sudah habis Mas Lewi ya betul betul Pak sudah tinggal satu menit lagi ya mungkin saya ada materi yang lain mungkin para mahasiswa silahkan mempelajari nanti kalau ada yang perlu ditanyakan secara langsung silahkan telepon saya ya sekarang kita maju ke diskus silahkan oke terima kasih banyak Pak Agus atas paparannya paparan yang sangat menarik ya tentu ya dan dari kalau mungkin kalau boleh saya berikan konklusi sedikit bahwa secara teknologi sebenarnya Indonesia mungkin perlu ada investasi lebih lanjut ya Pak ya mengenai untuk pertahanan kedaulatan kita karena banyak sebenarnya kita punya kedaulatan yang sangat luas tetapi kapabilitas kita untuk mempertahankan itu yang jadi masalah baik secara asarana-perasarana ataupun melalui mungkin dari penelitian juga untuk mengenai teknologi dan alat-alat canggih untuk melindunginya nah saya yakin juga dari mahasiswa ini sudah banyak nih Pak yang penasaran gitu mungkin untuk diskusi lebih lanjutnya mungkin saya boleh buka sesi tanya-jawab dulu mungkin saya boleh berikan ke tiga pertanyaan ya ke Pak Agus mungkin saya berikan kesempatan untuk mahasiswa yang mungkin ada yang mau bertanya bisa angkat tangan ini udah ada satu yang angkat tangan Ibu Karen Hanna mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Ibu Karen Hanna dari Chan ini Bukaren oh mungkin belum ada mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya yang bertanya dari para mahasiswa atau dari dosen-dosen sekalian mengenai materi yang menarik yang dipaparkan oleh Pak Agus ini ini ada Bu Tuina Nurul silahkan Bu Tuina Nurul setelah itu sudah Pak Handi Herawan ya mungkin Bu Tuina Nurul dulu setelah itu kita ke Pak Handi Herawan silahkan Bu Tuina Nurul pertanyaannya MC boleh dibantu untuk di-unmute pesertanya silahkan sudah bisa di-unmute sendiri oleh yang tadi ingin bertanya Bu Tuina silahkan Bu Tuina bisa di-unmute silahkan Bu Tuina mungkin ada masalah teknis ya oh itu sudah silahkan Bu Tuina di-unmute saya mau nanya saya lahir di Tanyu Timang Kepulauan Tiaw jadi kami dekat dengan dekat dengan Singapura dan Malaysia saya mau nanya kenapa kan wakil bupatinya pernah bilang Dron jatuh bukan milik belum tentu milik orang asing maksudnya negara asing gitu kenapa ya gitu gimana Bu agak putus-putus apa yang bukan milik negara asing Kepulauan oh Kepulauan oke mungkin kita jawab satu-satu kali Pak Agus ya setelah itu baru kita akan tanya selanjutnya yuk mungkin silahkan Pak Agus tanggapannya jadi gini terima kasih ya Mbak Tuina saya sangat sependapat sekali apa yang disampaikan tersebut ya bahwa kita selalu berasumsi bahwa contoh kejadian di Kupang pulau dipiralkan akan dijual bahkan yang mau menjualnya itu adalah orang asing ya orang asing jadi seharusnya BPN Badan Pertanah Nasional di wilayah baik di provinsi ataupun di kota Madia di kota ataupun di kabupaten itu harus bertanggung jawab secara langsung bahwa tidak ada sistem jual-beli wilayah tanah untuk warga negara asing ya jadi untuk warga negara asing ini salahnya nanti bila mana misalkan kita terjadi suatu perubahan iklim politik dan kebijakan tanah itu yang misalkan satu pulau misalkan salah satu pulau lah anggap aja pulau Barhala ya dekat di apa yang tadi disampaikan itu di Kepulauan Riau ada pulau Barhala itu tempat latihan angkatan laut gitu itu dijual misalkan dan memang seorang bupati menyampaikan itu tidak tidak mungkin dan itu memang pulau itu tidak akan dimiliki orang lain tetapi tidak bisa ini harus waspada contohnya apa waspadanya kasus sipadan dan ligitan kasus sipadan ligitan itu adalah merupakan PPKT pulau-pulau kecil terluar pada saat itu memang orang-orang Malaysia orang-orang Malaysia yang dari Kinabalu bercokol di sana satu keluarga dua keluarga tiga keluarga diperbolehkan pada suatu saat Malaysia mengatakan bahwa sipadan ligitan merupakan bagian wilayah saya Malaysia akhirnya di sidang di 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 Belanda dinyatakan bahwa sudah banyak warga Malaysia yang mendiami sipadan dan ligitan akhirnya kita kalah bisa saja pulau yang sekarang di kepulauan Rio ya mulai dari pulau-pulau kecil di atas dekat Batam itu disewakan terus dibeli oleh orang-orang oleh Singapura Malaysia suatu saat Malaysia atau Singapura mengkomplain bahwa pulau Kalimun ini adalah merupakan pulau punya Singapura terus dasarnya apa Indonesia itu lihat di dalamnya penduduknya banyak orang-orang Singapura itu itu adalah kebijakan yang sangat salah dari seorang Bupati kebijakan salah ya Pak kami dekatnya itu dengan kalau misalnya Tanyung Pinang Pak itu lebih dekat khususnya Malaysia Johor Malaysia Johor kalau Batam baru dekat dengan Singapura gitu Pak berarti wakil Bupatinya salah dong dalam perspektif dalam perspektifnya saya katakan itu saya sampaikan salah menyikapi hal tersebut karena kasus kita itu kasus dengan si Padang Legitan makanya ada kasus Ambalat Ambalat itu kenapa dipermainkan diperbutkan oleh Malaysia dan termasuk kita karena di Ambalat itu kalau di Bor itu banyak sekali tambang minyak gitu kan jadi kalau mungkin sekarang ada pulau pulau di atasnya pulau W itu juga sekarang lagi disaut-saut oleh India karena dekat ke Port Blair ke Andaman ke pangkalan lautnya India gitu jadi kita harus sekarang hati-hati tidak bisa lama-lama ya mohon maaf lalu rumah kita jadi disewakan sama orang terus kita lama-lama enggak punya surat-suratnya terus nanti pengadilan itu Bapak surat-suratnya mana? enggak ada Pak saya kehilangan dulu giriknya di mana sulit permasalahan ini sangat sulit ini pengalaman kita sifat dan legitan karena kita tuh punya pulau 17 ribu kadang-kadang 600 kalau saya terbang Mbak Twina saya terbang lihat dari atas lihat dari mulai Ambon mau ke Papua itu pulau tuh banyak kalau pada saat musim kemarau tapi pada saat musim hujan pulau itu kepadah hilang lagi jadi tergantung pasang surut dari air gitu jadi itu tugas kita mempertahankan jangan kita memberi kesempatan ke pihak asing karena dengan pengalaman sifat dan legitan ini oke lanjut yang lain silahkan makasih ya Pak makasih Pak Agus makasih juga Butina ya mungkin saya bisa undang ini ada yang nanya lagi Pak Romy tapi mungkin saya undang Pak Handi Herawan dulu silahkan Pak Handi selamat sore Pak Agus saya mahasiswa hukum dari Universitas Tarumah Negara saya cuma mau nanya aja untuk terkait materi yang Pak Agus sampaikan tadi mengenai scramble dengan pesawat dari Amerika Serikat yang pada waktu scramble itu kan panglimanya itu menyuruh mundur ya pesawat kita lalu menyampaikan nota keberatan kekebutuhan besar Amerika Serikat saya pengen tau aja dari kekebutuhan Amerika Serikat itu tanggapannya seperti apa apakah ada sanksi dari mereka atau gimana kelanjutannya seperti itu saja bagus sekali sangat bagus sekali pertanyaan jadi kasusnya alur laut ke pulau Indonesia Alki 1 Alki 2 dan Alki 3 yang harus dilewati oleh siapapun juga sesuai dengan unclosed dan termasuk sesuai dengan konvensi Chicago tidak boleh kita itu mau ke Australia sudah lewat selat Sunda karena dia merasa kuat Amerika kan merasa kuat di dalam kapal induknya saya pernah naik ke kapal induk tahun 86 waktu pangkat saya masih letnan dengan saat itu saya sebagai pilot diajak oleh Pak Benny Murdani pangkat Pak Benny Murdani ke Subic di Filipina sekarang sudah tidak ada Subic di dalam kapal induk itu ada tujuh state ada tujuh lantai state yang pertama dan state state pertama tetap tempat tick off state yang kedua itu tempat penyimpanan pesawat state ketiga tempat penyimpanan helikopter total di dalam satu kapal induk itu ada 97 pesawat F-18 Hornet pesawat tempur yang siap tick off dari kapal induk dia iring-iringan memang di dalam aturannya di dalam IKO dan di termasuk di dalam aturan unclosed itu kapal induk itu untuk refresh karena perjalanan kapal induk dari Amerika itu mungkin berbulan-bulan perlulah pesawat tempur itu refresh tick off landing lagi tick off landing lagi ada aturannya tingginya tidak boleh lebih dari 2.500 speed lebar ke kiri tidak boleh lebih dari 4 nautical mile 1 nautical mile itu kurang lebih 1,83 kilometer kali 2 aja jadi tidak boleh lebih dari 8 kilometer tidak boleh lebih dari 8 kilometer dan tidak boleh lebih dari 2.500 speed namun apa karena dia dengan congkaknya dengan sombongnya ya merasa negara besar dia tick off di atas 4.000 termonitor lah sama radar loh kok ada pesawat black flight termasuk yang kaget itu Surabaya kontrol menyampaikan kok ada pesawat 3 pesawat tanpa izin bertanya gitu over kontek lapor akhirnya atas instruksi Panglima dan dan landut terbangkan pesawat F-16 saat itu pilotnya Kapten Pajar langsung head to head head to head menyampaikan Anda tidak ini tapi pilotnya itu menyampaikan ke Panglima izin pesawat tempur Hornet itu banyak udah Anda pulang aja pulang lagi landing di Madiun kita tidak bisa apa-apa kalau terjadi klas ya mohon maaf terjadi head to head dog fight dog fight itu perang di udara semua pesawat yang ada di Kapal Induk 97 akan keluar semua bukan mungkin menyasar Madiun sebagai Air Force Bis Angkatan Udara Angkatan Air Force Bisnya Madiun tapi dikhawatirkan yang 97 itu bisa menghantam kota-kota lain termasuk Surabaya Semarang termasuk Jakarta karena kan namanya juga kalau fisikis contoh ini kejadian di Suriah kejadian Suriah bagaimana Amerika overconfident membombardemen terus Suriah sampai detik itu barulah negara kita membuat surat diplomatik Kementerian Energi menyampaikan keberatan dan Amerika menyampaikan permohonan maaf just permohonan maaf hanya permohonan maaf lain kasusnya dengan Australia yang tadi Sabila sampaikan ada gambarnya juga di tadi itu yang lagi diangkat tangan oleh angkatan udara dia terbang dari Australia di Posdon turun di Manado akhirnya hukum perdatanya harus membayar sekian ratus juta karena melanggar wilayah Indonesia Amerika mau gak membayar perdata unang-unang hukum AKO hukum unclosed mengatakan begitu termasuk mungkin mas kasus-kasus kan di daerah-daerah yang merasa kuat begal ataupun garong ataupun apa kan tidak mau lebih baik istilahnya berantem atau berkelahi jadi Amerika hanya just menyampaikan permohonan maaf bahwa saya armada tujuh melewati armada tujuh itu satu armada itu terdiri kurang lebih 11-13 iring-iringan kapal ada destroyer ada power pad ada kapal kapal minyak ada kapal logistik itu iring-iringan seenaknya jadi just permintaan maaf dari kedutaan besar Amerika kepada kementerian luar negeri baik pak terima kasih pak silahkan oke pertanyaannya sangat menarik dan jawabannya juga tadi dijawab dengan yang sangat komprehensif oleh pak agus oke mungkin kita lanjutin tadi ada satu lagi dari pak romi mungkin pak romi silahkan pertanyaannya halo pak saya ingin bertanya pak silahkan saya romi dari mahasiswa fakultas hukum menter ingin bertanya ada dua pertanyaan sih tapi saya bertanya satu dulu ya pak ya nah apakah pernah ada dalam kondisi tertentu suatu negara wajib dan diharuskan untuk memperbolehkan black flight dan jika diperbolehkan dalam kondisi darurat dalam kriteria seperti apa pak itu aja black flight ya black flight ya langsung saya jawab mas terima kasih ya jadi dengan kata-kata black flight ya black tanpa si izin ya pokoknya tanpa izin lah penerbangan tanpa izin kenapa australi contohnya black flight itu dari utara mau ke australi dari australi mau ke utara biasanya kenapa begini satu yang namanya contoh ini di dalam slide saya tuh ada beberapa contoh yang yang sedang diangkat tangan ditahan itu pilot-pilot yang melintasi wilayah kita tanpa izin karena orang pengen simple ingin simple tanpa membuat izin kalau kita penerbangan itu melewati fear suatu negara fear ujung panang atau fear jakarta itu harus izin satu izin kedutaan besar di australi kedutaan besar republik indonesia di australi yang kedua nanti kedutaan besar kita melaporkan kementerian luar negeri di jakarta yang ketiga kementerian luar negeri di jakarta melaporkan kepada kementerian perhubungan yang mengatur flight information region jakarta dan ujung panang kita kan dibagi dua selanjutnya Kemenhub akan lapor kepada Mabes TNI dalam mal ini disanalah ada Bais kenapa? karena yang mempunyai peralatan untuk menyergap bila mana orang karena banyak kejadian pada saat sebelum 98 saya ingat saat itu saya pangkat masih mayor sebelum 98 banyak pesawat-pesawat australi dan bahkan banyak helikopter-helikopter tanpa izin memasuki wilayah Papua dari Australia ke Papua kan sebentar hanya kurang lebih 37 menit 37 menit supaya tidak tertangkap oleh radar terbangnya adalah top sea di atas laut kurang lebih 800 speed jadi radar itu adalah sudutnya adalah dari 0 degrees kurang lebih sampai berapa degrees itu akan naik kalau pesawat makin di atas makin tertangkap tapi kalau pesawat makin di bawah sudut dari radar ajimutnya radar itu tidak tertangkap itu yang sering dilakukan oleh Australia memasuki wilayah timika untuk mensurpe wilayah-wilayah yang banyak material gold atau uranium jadi yang namanya black light itu sangat-sangat sulit suatu izin itu contohnya saya terbang ke Jepang saya terbang ke Hongkong saya terbang ke Korea saya terbang ke Taiwan itu harus izin bukan saya sih izin ya Mabes AU dalam ini Mabes AU rapor Mabes TNI Mabes TNI lapor kegedutaan Taiwan udah Taiwan karena melintasi kedutaan Filipin lapor kegedutaan Filipin nanti Filipin lapor lagi ke amporsisnya Filipin lapor ini kenapa dikhawatirkan pesawat saya yang seharusnya lewat Lujon lewat Manila terus langsung ke Koyxung itu mungkin ah belok kiri aja lihat sambil melihat kiri karena banyak pesawat-pesawat di identification itu banyak pesawat Amerika banyak pesawat Cina banyak pesawat Rusia bahkan Israel di negara-negara Eropa di dalam pesawatnya itu adalah ada foto foto untuk memoto daerah-daerah yang menurut intelijen KGB CIA FBI atau apa demi kepentingan negaranya jadi wajar kalau saya misalkan mau terbang ke Koyxung harus lewat sini lewat sini tidak boleh belok nanti belok sini ya disergak oleh pesawat di Filipin begitu juga jadi sangat pelik karena sangat peliknya tersebut banyak orang pesawat-pesawat Australia itu mencoba-coba kan tidak mungkin dia terbang dari Darwin terbang dari Tindal dari Richmond atau dari mana ya mohon maaf saya pernah sekolah di Richmond itu tidak mungkin dia terbang nyelonong langsung tikop tanpa seizin negaranya tapi seizin negaranya gini kasarnya lah oke kamu mau terbang-terbang aja lah ya tetapi kalau sudah masuk pirnya timur ya kamu tanggung jawab itulah yang kering tertangkap secara scramble oleh pesawat tempur kita setelah memasuki wilayah Saum Laki radar Saum Laki di atasnya timur dia mungkin belok tau nih kemampuan radar itu kan kemampuan radius radiusnya tuh nah radar langgur dengan radar yang ada di Saum Laki itu kan tidak inklub tidak nyambung nah tidak nyambung dia masuk ke tengahnya dia cari-cari cari-cari lagi secara GPS-nya mana kejebak lah sama radar yang ada di Kendari kejebak lah sama radar yang ada di Makassar kejebak lah sama radar yang ada di Ambon nah setelah itu muncullah di radar di Puskodal ya di posek Puskodal sektor di Makassar kok ada pesawat tanpa izin langsung lapor kaposeknya itu ke Pangkosek Pangkosek lapor Pangkonas Pangkonas langsung scramble terbangkanlah pesawat Tempur Sukhoi atau pesawat M16 terbang kejar baru setelah nempel nyampaikanlah bahwa Anda memasuki wilayah Indonesia tanpa izin saya bilang dia alasannya begini seperti saya saya waktu di Cina alasannya begitu saya waktu di Israel tahun 96 juga saya alasannya begitu yang namanya juga nyoba-nyoba pilot saya pengen ini negatif rocking the wing pesawat Sukhoi akhirnya turun kan diikuti oleh pesawat Sukhoi turun kenalah hukum perdata harus bayar sekian ratus juta gitu jadi black fly itu tidak mungkin dia terbang dari negaranya black fly pasti diizinkan tapi negaranya itu sampai up to you lah Anda memasuki wilayah Indonesia karena Anda tidak izin jelas kira-kira lanjut mas terima kasih Pak Agus mungkin ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi tadi ada satu lagi yang nanya pertanyaan terakhir dari Pak Felix silahkan Pak Felix pertanyaannya terima kasih kepada moderator selamat sore Pak saya ingin bertanya Pak sekarang kan teknologi untuk militer itu kan semakin berkembang terutama dengan munculnya drone-drone yang kita gunakan baik terutama seperti di Amerika Serikat saya ingin bertanya Pak bagaimana sebagai angkatan udara Pak dalam menghadapi drone-drone tersebut terutama apabila mereka memiliki teknologi yang melewati radar Pak kemudian seperti kasus di Amerika Serikat Pak yang membunuh Qasem Soleimani Pak di Iran itu untuk menghadapi teknologi tersebut itu seperti apa ya Pak sebagai angkatan udara Pak ini pertanyaan sangat bagus nih tapi saya buat singkat saja ya karena kalau saya jelasin panjang sekali ini ceritanya di Iran jadi sekarang itu hebatnya sekarang ya high teknologi 4.0 ya tersangkut dengan cyber ya tersangkut dengan kepentingan teknologi penerbangan lama-lama saya berpikir itu pada saat saya letnan tahun 86-87 saya ngampaikan ini lama-lama pesawat saya pada saat 68-87 aja terbang itu kan sudah pakai autopilot ya autopilot jadi di GPS ONS INS kan ada 4 sistem INS GPS ONS sama Merot itu diisi data-datanya jadi kalau terbang itu sebetulnya makin pinter seorang ya seseorang orang itu gak usah pinter-pinter jadi pilot asal ngerti tentang IT komputer isikan data saya mau terbang ke istilahnya ke biak nanti isi data Charlie Alpa Cirebon SMG Semarang SBY Surubaya Makassar terus Pulau Buruk terus Ambon itu nanti di pesawat itu pada saat ketinggian 37.000 38.000 28.000 atau berapa ribu itu terbang kita tinggal baca koran ya baca koran diisi oleh INS dan dia belok sendiri terus nanti kalau mau turun turun sendiri just mau landing 10 feet before 10 feet 10 feet itu kurang lebih 3 meter setengah baru by by hand klok klok landing itu juga begitu kita berbicara UIP dan drone saya berpikir tahun 87 itu nanti lama-lama penerbangan itu tidak usah ada pakai pilot pilot itu hanya cukup dipuskodang itulah yang dilaksanakan waktu UIP menghajar Sulaiman di Iran dan menghajar Osama bin Laden dengan timnya dengan UIP kita punya UIP? punya ya walaupun terbatas UIP-nya ada di Pontianak satu Sukadun ya tapi yang namanya makin ke sini UIP atau drone drone UIP-UIP itu makin canggih jadi dibuat seoptimal mungkin fuselage fuselage ataupun wing itu seoptimal mungkin tidak bisa memantulkan signal dari radar yaitu hanya menyerap saja jadi tidak dipantulkan radar itu kan kalau melihat pesawat ditembak sama signal radar dan memantulkan lagi oh itu berarti pesawat tetapi kalau signal dari radar itu ditantulkan dari radar diserap sama pesawat contohnya pesawat yang bisa menyelap radar dan tidak bisa terbaca oleh radar atau steal pesawat Amerika ya termasuk pesawat pombom Sukhoi 337 itu juga tidak bisa didetek begitu juga jadi pada saat kasus sungai Tigris di Irak dibombardemen kasus perang 91-92 perang Irak dengan koalisi itu UIP-UIP sudah diperankan jadi contohnya kasus perang tahun 73 di lembah BK Gunung Sene jadi suriah itu hancur total ya karena waktu Israel menerbangkan pesawat-pesawat UIP disangkanya itu adalah pesawat tempur akhirnya rudal-rudal yang bawah tanah itu menembak semua rudalnya habis baru actual pesawat yang ada pilotnya menghancurkan total Gurun Senei akhirnya Gurun Senei milik Israel nah ini juga sama jadi makin pinter nanti UIP sekarang Indonesia UIP diperankan gak? diperankan dimana sekarang? di KKB Papua dan termasuk di Palu untuk mengejar yang kemarin apa namanya itulah yang kemarin dipotong kepalanya itu itu di UIP itu misalkan Mas Lewi lah mukanya dimasukin datang jadi terbang UIP itu di atas Jakarta mencari muka yang namanya Mas Lewi nah ini scan udah scan di lock langsung ditemak nemaknya dari mana? dan mobil TNI dari Puskoda jatuh nah itulah sekarang kehebatannya sistem cyber teknologi di dalam peperangan mungkin nantinya menurut data waktu saya terakhir sekolah tahun 2009 di Amerika pulang tanggal 26 November Amerika udah mencanangkan kurang lebih 20 tahun ke depan kurang lebih tahun 2030 perang tidak mengudahkan pilot-pilot cukup pakai UIP benar ini terrealisasi terrealisasi karena perang di Syria yang menghancurkan hafit asas banyak UIP Amerika yang rontok disikat oleh rudal 300 buatan Rusia jadi di rontok tidak ada pilotnya karena pilotnya dimana? pilotnya berada di Alabama di Amerika jadi dari ribuan kilometer bisa menghandle termasuk kita bisa menangkap KKB yang kemarin ada viral di media sekarang KKB yang tertangkap peredar kita itu berada di Papua kita mengkaper itu jadi kehebatannya teknologi mungkin ke 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan selain pesawat tanpa pilot mungkin mobil-mobil pun tidak ada setirnya tidak ada setirnya karena akan belok sendiri parkir sendiri diem sendiri itu yang saya sampaikan oke terima kasih Pak Agus mungkin saya tutup untuk sesi tanya-jawabnya karena ini sudah agak lewat sedikit dari waktu yang direncanakan tentu saya sangat yakin ini kuliah uang dari Pak Agus hari ini membuka wawasan kita apalagi kita juga disini banyak saya yakin masuk Fakultas Kemi lagi belajar kumitas nasional dan tentu terima kasih baik Pak Agus untuk kesediaannya untuk memenuhkan waktu memberikan insight-insight baru buat kita disini dari baik para akademisi maupun para mahasiswa disini Pak Agus mungkin itu aja kalau berarti kalau yang untuk sesi kuliah kita hari ini saya mungkin undur diri dan saya kembalikan ke MC kita Pak Rian silahkan Pak Rian baik Pak Lewi terima kasih sudah berkenan menjadi moderator Pak Lewi Andi dosen Fawaltas Hukum Muntas Tarman Negara dan sekaligus kami juga mengaturkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Dr. Agus Sudaria saya mewakili juga Pak Prof Dekan Prof Amat Sudiro beliau tidak dapat ikut sampai akhir beliau menyampaikan rasa terima kasihnya Pak Agus sudah berkenan mengisi kuliah umum bagi rekan-rekan mahasiswa dosen dan sivitas akademika di Fakultas Hukum Muntar sekali lagi terima kasih Pak Agus semoga sehat-sehat selalu dan sebelum kita tutup kita berfoto bersama dulu rekan-rekan yang sudah menjadi panelis disini ada sekitar 97 ya karena kalau di mode webinar itu hanya di panelis yang bisa membuka kamera mohon dibuka kameranya kita akan foto bersama sebentar lagi silakan dibuka kameranya rekan-rekan nanti saya akan pandu foto bersama kita pada sore hari ini oke baik ini sudah ada beberapa ya yang buka kamera silakan berapa kali ini prof siap prof ini sebentar lagi saya mulai ya prof ya untuk foto bersamanya ya prof siap baik kita mulai ya rekan-rekan untuk foto bersamanya satu dua tiga oke halaman kedua satu dua tiga satu kali lagi salam tangguh siap salam tangguh tangannya rekan-rekan salam tangguh tidak pernah COVID siap siap dua tiga satu dua tiga oke terima kasih rekan-rekan terima kasih Pak Agus terima kasih sekali lagi kepada para peserta kuliah tamu kuliah umum pada hari ini untuk sesi hukum transnasional yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Agus Sudarya semoga bermanfaat bagi kita semua sampai berjumpa di kesempatan lain waktu salam sehat selalu kita lawan COVID bersama tetap patuhi protokol kesehatan jauhi kerumunan pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun terima kasih semuanya salam sehat salam untar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 selamat sore prov terima kasih semuanya terima kasih Pak Agus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bro Martono salam sehat pro terima kasih sehat ya terima kasih Pak Lewi, terima kasih. Terima kasih, Pak Rian. Salam sehat. Salam sehat. Sore ini rekamannya bisa dilihat di YouTube Fakultas Hukum ya. Apabila ada yang ingin melihat kembali materi-materi yang disampaikan oleh Pak Agus, ada di YouTube Fakultas Hukum nanti. Oh iya, Pak Agus. Mungkin sekalian Pak Agus izin tanya ya, Pak Agus. Ini ada beberapa mahasiswa yang kayaknya tertarik, Pak, untuk slide-nya. Apakah berkenan, Pak, dibagikan ke mahasiswa slide yang tadi di-display? Oh boleh, silahkan. Oh boleh ya, Pak Agus ya. Terima kasih, Pak Agus. Kalau saya bertanya atau mau sidang sebagai dosen independen, bisa. Oh, mantap, Pak Agus. Terima kasih.